Pola berkomunikasi yang efektif adalah kita bertata bahasa, slide yang sebelumnya maaf, kita mesti bertata bahasa yang baik. Maksud saya, ya mesti ada subyeknya, mesti ada obyeknya, dan mesti ada pemaparan situasi yang jelas. Sudara, ada begitu banyak hal yang bisa mengganggu komunikasi. Dan gangguan itu sudah tentu bisa membuat kita jengkel. Kita mesti terima ini, bahwa gangguan-gangguan sekecil apapun, kalau seringkali kita harus dengarkan atau alami, akan membuat kita jengkel. Nah, salah satunya adalah ini, kalau kita berkomunikasi dengan tata bahasa yang tidak baik, yang berantakan. Jadi, misalkan kita ini mendengarkan pasangan kita bicara, kadang-kadang kita nggak tahu subyeknya apa, nggak dengar obyeknya apa, terus waktu dia memaparkan situasi, juga hilang-hilang, terputus-putus, nggak nyambung, lompat-lompat. Nah, saudara, kita yang tadinya itu mau dengarkan dengan baik-baik, tapi karena waktu mendengarkan pasangan kita bicara, tapi kok nggak ada subyek, nggak ada obyek, pemaparannya juga terputus-putus, ada yang hilang-hilang. Nah, kalau kita hanya mengalaminya sekali atau dua kali dalam sebulan, mungkin nggak apa-apa, saudara, ya. Tapi kalau kita kan bicara terus menerus, kemudian harus diberhadapkan dengan masalah ini terus menerus, ini akan menjengkelkan. Nah, apalagi dalam masa pandemik ini, kalau kita memang bawaannya udah agak tertekan, capek, kesel, atau apa, nah terus mendengar pasangan kita bicara dengan tata bahasa yang berantakan seperti ini, ini bisa menambah kejengkelan kita. Tentara saya nggak berkata bahwa kita harus berbicara seperti seorang penyiar yang bertata bahasa baik, bertutur dengan begitu rapi. Nggak, nggak mesti begitu. Tapi saya tekankan, mesti ada subyeknya, ya. Mesti ada obyeknya, dan mesti ada pemaparan yang jelas. Kalau nggak, nggak akan efektif. Yang berikut dalam pola berkomunikasi adalah mesti langsung, tanpa perantara. Jadi sebaiknya sewaktu kita bicara, ya kita itu tuh langsung bicara dengan orangnya. Kita nggak lewat orang lain. Misalkan, saudara, kita nggak ngomong langsung dengan suami kita, kita minta anak kita yang bicara dengan suami kita. Atau kebalikannya, ya, kita minta anak kita bicara dengan istri kita. Nah, saudara, semakin langsung, semakin baik. Kalau tidak langsung, bisa ada miskomunikasi. Dan juga, saudara, seringkali kalau tidak langsung, kita itu nggak bisa menyelesaikan masalah juga secara langsung. Jadi memang lebih baik kita bicara secara langsung. Yang lainnya lagi adalah, sebaiknya waktu kita bicara langsung ke tujuan. Dengan cara apa? Kita mengutarakan motif. Jadi jangan bicara itu mutar-mutar, tidak langsung ke tujuan, apalagi menyembunyikan motif. Jadi, pertama-tama, sebaiknya kita langsung katakan tujuan kita mengatakan hal ini. Kenapa kita mau mengatakannya? Maksud kita apa? Supaya pasangan kita tidak usah mendebak-nebak. Kamu ngomong begini, apa sih maksudmu? Nah, saudara, kalau pasangan sudah harus mendebak-nebak, berarti itu sudah menjadi gangguan dalam komunikasi. Karena dia tidak bisa mendengarkan kita lagi dengan baik. Sewaktu dia sedang mendengarkan kita, di saat yang bersamaan, dia harus mendebak-nebak maksud kita. Nah, takutnya, saudara, di dalam benaknya, dia langsung berpikir maksud kita itu tidak baik atau buruk. Nah, berarti, saudara, begitu kita selesai ngomong, karena dia sudah mengembangkan pemikiran, kesimpulan bahwa kita ini bermaksud tidak baik, maka jawabannya jadi tidak enak. Atau dia balas menyerang kita. Nah, bisa jadi kita tidak bermaksud buruk. Nah, jadi sebaiknya sebelum kita berbicara, apalagi kalau mau bicarakan hal-hal yang sensitif, kita memang mengutarakan motif kita terlebih dahulu. Misalkan, saudara, kita mau memberikan masukan ya, untuk dia itu perhatikan, supaya bisa memperbaiki apa yang menjadi masalahnya. Nah, kita bisa berkata, saya tidak bermaksud menghina kamu, saya tidak bermaksud menjatuhkan kamu, saya bermaksud ya memberikan masukan ini supaya relasi kita bertambah baik, atau saya bermaksud mengangkat hal ini, meskipun saya tahu kita mungkin bertengkar, sebab saya mau masalah ini selesai. Saya tidak mau masalah ini nanti berkelanjutan. Nah, jadi sedapat-dapatnya utarakanlah maksud kita. Pola berkomunikasi yang efektif adalah kita menunggu giliran. Kita tidak meninterupsi. Jadi misalkan pasangan sedang berbicara, kita tunggu. Sampai dia selesai, baru kita bicara. Nah, misalkan pasangan kita itu tidak berhenti-berhenti terus bicara, nah, kita bisa berkata, bisa nggak saya minta waktu untuk memberikan tanggapan. Kamu terus bicara dari tadi, kamu tidak memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Kalau kita mau berbicara, ya sebaiknya kita bicara dua arah. Karena kalau hanya satu arah, tidak akan ada penyelesaian. Nah, jadi sebaiknya, ya setelah kamu selesai, kamu stop dulu. Setelah itu baru saya sampaikan pemikiran saya. Setelah itu saya akan stop. Setelah itu kamu sambung lagi. Nah, saudara, kalau orang itu bicara, kemudian dipotong, 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 itu sudah pasti, saudara, menjengkelkan. Bisa menimbulkan kemarahan. Tapi yang lebih parah adalah ini. Kalau kita merasa pasangan kita, memang nggak ada niat yang mendengarkan kita. Makanya terus potong kita, potong kita, membenarkan diri, memberi jawaban sebelum kita selesai. Itu berarti memang dia tidak berniat mendengarkan kita. Nah, akhirnya itu seringkali kita berkesimpulan, buat apa? Buat apa saya nanti ngomong sama dia? Buat apa beritahukan dia? Tidak ada gunanya. Karena memang dia tidak berniat untuk mendengarkan. Apalagi memperbaiki dirinya. Nah, jadi sekali lagi pentingnya kita bicara bergiliran. Jangan menginterupsi. Kita juga dalam berkomunikasi sebaiknya tidak menghakimi. Ya, kalaupun mesti menghakimi, itu adalah bagian akhir, bukan awal. Maksud saya adalah, ya kita ini manusia, kadang kita kan juga marah atau kesel, jadi akhirnya kita menyimpulkan gitu. Misalkan kita berkata, memang kamu itu orang. Ini tidak efektif. Misalkan kita berkata begitu. Nah, itu kalaupun kita harus katakan, katakanlah di akhirnya. Jangan di awalnya. Seingat kata, saudara, kita jangan sampai memandangkan semangat untuk berkomunikasi. Karena kalau belum apa-apa, kita sudah menghakimi, itu sudah tentu akan memutuskan komunikasi. Karena pasangan akan defensif, akan marah, dan akan balas menyerang kita. Jadi sekali lagi sebaiknya kita tidak menghakimi. Nah, juga jangan sampai ya, pola komunikasi itu tuh banyak sekali benar salahnya baik buruknya. Penilaian-penilaian yang bersifat menghakimi ini seringkali juga akan mencemarkan komunikasi. Karena kalau belum apa-apa, kita sudah salahkan, ini buruk, ini tidak apa, ini apa, pasangan biasanya akan defensif, akan marah. Jadi sebaiknya lebih fokus pada pemaparannya saja. Apa yang kita lihat, kita tidak labelkan baik buruk atau benar salahnya. Kita juga mesti mendengarkan dan terbuka ya. Berarti kita mesti bersedia menilik kesalahan pribadi. Sedara, kalau pasangan melihat, kita ini memang tidak pernah minta maaf, tidak pernah mau mengaku salah. Selalu kita ini seperti orang bermain bulu tangkis atau tenis ya. Begitu bola, mampir di lapangan kita, kita langsung harus pukul kembali ke lapangan lawan main kita. Nah, kalau itulah cara kita berkomunikasi, sedara, pasti kita akan bertengkar. Itu nggak bisa. Nggak ya. Jadi, sebaiknya kita ini memang mendengarkan dan terbuka. Bersedia menilih kesalahan pribadi. Kalaupun pada saatnya kita ini nggak bisa ya untuk memberikan anggapan, meminta maaf, ya okelah saya mengerti. Kadang-kadang kita emosi ya. Kita juga kesel, akhirnya kita nggak bisa itu berkata, saya salah, minta maaf. Namun setelah kita udah tenang, kita lihat masalahnya, dan kita tahu kita ada kesalahan, kita jangan ragu. Mesti berinisiatif, berkata kepada pasangan, ya saya akui saya salah di sini. Ya? Ya?